Beberapa waktu lalu kan sempat nih Pak Pitar mencuat beberapa nama seperti Hati Pasri, Bambang Brojonegoro, serta wakilnya nih saat ini Suhasil Nazara. Kalau dari ketiga nama ini siapa nih kira-kira yang paling ideal untuk melanjutkan posisi yang cukup krusial di kementerian ini? Saya kira kalau dilihat dari kapasitas ya ketiganya tentunya memiliki pernah berkiprah di kementerian keuangan. Pak Hati Pasri pernah menjadi Menteri Keuangan, Pak Bambang Brojonegoro pernah menjadi Menteri Keuangan, dan Pak Suhasil pernah menjadi saat ini masih menjadi wakil Menteri Keuangan. Sehingga ketiga-tiganya kalau menurut saya ya sah-sah saja dan memiliki kapasitas untuk menjadi Menteri Keuangan. Tetapi tantangan ke depan saya kira jauh lebih kompleks daripada apa yang pernah mereka laksanakan, yang pernah mereka alami ketika menjadi Menteri Keuangan. Tantangan sekarang apalagi kita tahu programnya Pak Prabowo diantaranya adalah makan siang gratis yang kita sudah tahu semua berapa besar anggaran yang harus dikeluarkan. Sehingga pengelolaan ABBN itu akan menjadi sangat challenging pada tahun-tahun di periodenya Pak Prabowo. Karena belanja yang begitu besar, target-target yang sudah dinyatakan di dalam programnya Pak Prabowo saya kira bukan target yang mudah, karena penerimaan akan ditingkatkan, belanjanya akan ditingkatkan. Karena makan siang gratis kan tidak berarti mengurangi program-program bantuan lainnya. Karena kalau itu dilakukan pasti akan terjadi kejolak. Kalau seandainya program makan siang gratis dilakukan, bukan berarti subsidi yang akan dikorbankan. Tidak seperti itu. Karena kalau subsidi dikorbankan pasti akan terjadi kejolak. Nah ini pasti akan dikundari oleh pemerintahan yang baru nanti. Oke. Pak Didik, pandangan Anda seperti apa sih kalau misalkan Sri Mulyani tidak masuk ke dalam bursa Kabupaten Indonesia Emas ini? Karena kan ditahu bahwa Sri Mulyani ini termasuk favorit, Pak. Jadi apa-apa kalau media menyatakan itu apa-apa. Paham ya? Jadi media itu seolah Sri Mulyani itu legend. Itu tidak harus begitu. Teman-teman lain itu kan sebanyak. Selain yang tiga itu ada Yudi Purbaya, di LPS, ada Mahendra, ada banyak. Di partai juga banyak. Kriteriannya apa sih, Pak? Sebenarnya yang paling penting, Menteri Keuangan itu. Atau kabinet yang ada itu adalah teknopolitisi. Jadi dia itu harus seorang teknokrat yang punya kemampuan teknis ya, keuangan, bidang-bidangnya dia dan seterusnya. Dan politisi profesional. Kalau politisi biasa nggak punya keterampilan, itu ya ini birokrasinya. Kalau teknokrat nggak punya kemampuan politik, nabrak-nabrak. Sebab kementerian keuangan ini jadi rebutan nanti. Ini anggaran publik, bukan anggaran pribadi. Dan itu ada ribuan yang akan menyerbu untuk tarik-menarik. Di Amerika juga ada pork barrel kan masuk ke wilayahnya. Sehingga kalau betul-betul tidak cermat, APBN kita rusak. Oke, selain nama-nama yang tadi sudah disebutkan, Pak. Tapi ada nama yang sudah juga tersebar di media sosial terkait dengan Bursa Kabinet Indonesia Maju. Di posisi Menteri Keuangan itu Wisnu Wardana, Pak. Yang merupakan salah satu petinggi indika. Ini seperti apa Anda melihatnya? Saya belum tahu ya, Pak Wisnu. Pak Wisnu yang saya tahu ya punya pengalaman di korporate. Ini tentu berbeda dengan public policy. Beda, beda banget. Kalau public policy, konten politiknya lebih banyak. Kalau di korporate, seluruh jajaran miliknya dia. Tinggal perintah sana, kita sini. Tapi kalau Menteri Keuangan menghadapi DPR. Menghadapi macam-macam. Ya enggak? Macam-macam. Ya enggak? Jadi itu berbeda. Tapi itu prerogatif presiden. Tapi kayak Pak Herul Tanju kan juga dulu pernah, Pak. Kenapa? Pak Herul Tanju kan juga dulu pernah. Ya tentu ada skill orang-orang tertentu ya. Pak Herul tidak memegang portfolio khusus. Tapi dia mengko-koordinasi lebih pada manajemen dan mempercepat program-program. 6 bulan itu efektif sekali ya. Jadi ya tergantung juga sih. Tergantung kepemimpinan. Memang di situ kepemimpinan. Makanya saya sebut teknopolitisi. Ya politisi itu memimpin. Politisi yang profesional. Yang tahu yang sebenarnya yang kedua teknokratis. Tahu ke bidangnya.